Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan EJU untuk course 2, melanjutkan apa yang udah Koko bahas kemarin. Di video sebelumnya, Koko udah bahas untuk seksian kedua, sekarang kita akan lanjut lagi ke seksian ketiga. Nanti setelah ini, Koko akan lanjutin lagi ke dua soal terakhir yang ada di seksian keempat. Nah untuk seksian ketiga, soalnya kasih kita informasi, consider the following two equation in X. Jadi kita punya persamaan dalam bentuk trigonometri, di mana X-nya itu diantara min P per 2 sampai P per 2 dan A-nya lebih besar dari 0. Ini range atau rentang nilai yang kita harus perhatikan. Pertanyaannya atau kelanjutannya, dia bilang, misalkan A-nya adalah akar 2, anggap aja A-nya akar 2, maka nilai X yang memenuhi persamaan pertama itu adalah berapa? Kita fokus ke sana dulu. Koko akan cari dulu nilai X yang memenuhi persamaan pertama ketika A-nya adalah akar 2. Dari persamaan pertama, Koko akan dapat sin 2X ditambah akar 2 cos X itu adalah 0. Simplify sedikit, sin 2X itu adalah 2 sin X cos X ditambah akar 2 cos X sama dengan 0. Faktorin cos X-nya sehingga kita bisa dapat 2 solusi. 2 sin X plus akar 2 sama dengan 0. Solusi yang pertama adalah cos X-nya 0. Cos X sama dengan 0, maka X-nya adalah cos yang nilainya 0 P per 2. Nah, tapi ini kita harus abaikan. Karena apa tidak sesuai dengan range of X yang dia kasih. Jadi ini di-reject aja, kita buang aja. Gak usah dilihat. Solusi satu lagi adalah 2 sin X tambah akar 2 sama dengan 0. 2 sin X tambah akar 2 sama dengan 0. Berarti sin X-nya adalah min akar 2 per 2. Sin berapa yang hasilnya min akar 2 per 2? P per 4. Sesuai dengan kuadran ya. Sebenarnya kalian bisa pikirkan kuadran 3. Tapi Koko langsung ambil kuadran 4 sesuai dengan range yang dia tentukan. Jadi Koko langsung bisa simpulkan jawabannya adalah min P per 4. Maka ABC-nya kita udah tahu. Jadi di sini ABC-nya adalah min 1 dan 4. Min 1 dan 4. Selanjutnya, however, dia bilang, Namun, at this X, untuk X-nya segini, atau ini, the value of the left side of 2 is DE. Jadi untuk X-nya min P per 4, ruas sebelah kiri dari persamaan kedua itu adalah DE. DE itu apa? Koko cari dulu. Nanti kita baru lihat arah soal ini kemana. Jadi persamaan kedua, X-nya Koko akan ganti dengan min P per 4. Mungkin Koko tulisnya agak ke sini, supaya spacenya cukup. Cos 2 kali min P per 4. Koko langsung ya, min P per 2. Tambah A, A-nya akar 2. Sin min P per 4. Ini ruas kiri dari persamaan kedua. Kalau kita hitung nilainya, cos min P per 2 itu 0. Tambah akar 2. Sin min P per 4 itu adalah min akar 2 per 2. Kita dapatnya min 1. Itulah DE. Jadi dia bilang, however, the left side of equation 2 itu adalah min 1. And so the equation 2 does not hold. Jadi persamaan kedua itu tidak tepat. Jadi DE-nya Koko tulis dulu, supaya nggak lupa. Min 1. Ruas kanan, persamaan kedua itu harusnya min 2, bukan min 1. Makanya dia bilang, equation 2 does not hold. Persamaan kedua itu tidak benar, atau tidak terpenuhi. Kemudian, hence, maka, ketika A sama dengan akar 2, 1 dan 2 ini has no common solution. Jadi untuk A sama dengan akar 2, persamaan pertama dan persamaan kedua ini tidak ada solusinya. Nah, sekarang dia bilang, sekarang, let us find the value of A, yang kita mau cari adalah value of A, supaya persamaan pertama dan kedua have a common solution. Punya solusi bersama. Jadi ada satu nilai yang memenuhi persamaan pertama dan kedua. And also the common solution of X. Jadi setelah kita cari common value of A-nya, kita akan cari common solution of X-nya. Pertama, dia bilang, we have sin X equal to apa from equation 1. Jadi fokus ke equation pertama. Equation kedua kita belum pakai. Koko tulis dulu sedikit equation pertamanya di sini. Equation pertamanya itu adalah sin 2X tambah A cos X sama dengan 0. Kita mau isolate sin X-nya. Kita mau cari sin X itu apa. Jabarkan aja sin 2X-nya, jadi 2 sin X cos X ditambah A cos X sama dengan 0. Isolate sin-nya. Kita akan dapat 2 sin X cos X equals to minus A cos X Kita akan dapat sin X equals to minus A cos X divided by 2 cos X Dengan kata lain, sin X kita adalah minus A over 2. Jadi fGH-nya adalah minus 1 over 2. Koko tulis dulu di sini FGH-nya itu adalah minus 1 and 2. Sedangkan cos 2X equals to apa? Tetap jalan dari persamaan pertama. Karena dia belum suruh kita pindah ke persamaan kedua. Jadi kalian jangan jalanin dari persamaan kedua ini. Walaupun persamaan kedua ada cos 2X. Jalan tetap dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama kita bisa dapat cos 2X itu apa? Ingat-ingat identitas trigonometri. Cos 2X itu adalah cos 2X itu adalah 1 dikurang 2 sin kawadrat X. Sin X-nya kita ganti dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya. jadi sama dengan 1 dikurang 2 A kuadrat per 4. Koko langsung ya. Kuadratin aja. Kita dapat 1 minus A kuadrat per 2. Itulah I dan J-nya. Jadi I-nya 1 J-nya 2. When we substitute this into 2 sekarang ketika kita substitusikan ini ini itu apa ya? Ini yang kita baru dapet ke persamaan kedua substitusikan ke persamaan kedua kita akan dapet A square equals to K cari aja. Persamaan keduanya adalah cos 2X plus A sine X equals to minus 2. Cos 2X-nya apa? Substitusikan. Cos 2X-nya yang kita udah cari sebelumnya. 1 minus A square over 2 plus A plus time sine X. Sine X-nya adalah minus A over 2. equals to minus 2. Simplify bentuk ini supaya gampang kaliin semuanya dengan 2. Kalikan semuanya dengan angka 2 supaya fraction-nya hilang. Kita akan dapet 2 min A square minus lagi A square equals to minus 4. 2A square equals to 6 A square equals to 3. Itulah K. Selanjutnya maka A sama dengan root K. A square itu kan K nih. Maka A-nya adalah root 3. Nggak bisa minus. Kenapa nggak bisa minus? Ingat-ingat syarat yang tadi di awal dia sudah bilang. A-nya more than 0. jadi dari sini Koko dapat maka A adalah root 3. And the common solution is berapa? Dan X-nya itu berapa? Jadi seolah-olah dia bilang ketika A kita adalah 3 berapa X-nya? Substitusi ini aja ke salah satu persamaan. boleh persamaan pertama boleh persamaan kedua. Koko pakai persamaan pertama aja atau kita langsung ke sini juga bisa. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi pekerjaannya langsung ke sini. Sine X equals to min setengah A yang tadi ya. Sine X itu min setengah A A-nya adalah akar 3. Jadi kalau diganti sedikit Sine X minus A over 2 maka Sine X-nya adalah minus root 3 over 2. Maka X-nya kita bisa ketemu. Ingat-ingat batas kita tadi dari minus pi over 2 sampai pi over 2. Minus pi over 2 until pi over 2. Jadi kita akan ambil kuadran 4. Kuadran 4 yang nilai sin-nya adalah min setengah akar 3. setengah akar 3 itu sin 60. Min setengah akar 3 berarti min 60. Min 60 itu adalah min pi per 3. Min pi per 3. Jadi L, M, N kita adalah min 1 dan 3. Min 1 3. Nah ini pembahasan Koko untuk seksian untuk seksian ketiga dari Pass Paper Edu course 2. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan yang lainnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video